Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam bro Salam bro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore dan selamat datang di ASOGI seri ke-128 Apa saja kutanya himpunan onkologi ginekologi Indonesia ASOGI merupakan webinar online seri yang diselenggarakan oleh HOGI dan menjadi wadah diskusi seputar masalahan dan kasus-kasus terkait onkologi ginekologi Alhamdulillah seperti biasa kita bertemu lagi setiap hari Rabu sore dengan saya dokter Hoyerun ini sebagai host yang akan menemani bincang-bincang sore kita tentunya bersama ASOGI Dan tidak lupa serta tidak bosan saya mengucapkan terima kasih untuk rekan sejawa dokter, SPOG, ginekologi, onkologi, serta para guru besar yang sudah berkenang meluangkan waktunya mengikuti seri ASOGI dari minggu ke minggunya Selama 60 menit ke depan kita akan sama-sama berdiskusi tentunya dengan para narasumber yang sudah pakar di bidangnya Ijinkan saya menyapa terlebih dahulu para narasumber dan moderator yang sudah hadir di tengah-tengah kita yang pertama yaitu dokter-dokter Fitri Adi Kusuma spesialis obstetra ginekologi, spesialis onkologi pria merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia dari SUPN dokter Cipto Maun Kusuma, Jakarta Selamat sore dokter Fitri Adi Selamat sore dokter Terima kasih dokter Baik, untuk narasumber kita yang kedua yaitu dokter Kartika Hapsari spesialis obstetra ginekologi, spesialis onkologi beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi di resabih harapan kita Jakarta Selamat sore dokter Kartika Selamat sore dokter Kartika Selamat sore dokter Nusa Waalaikumsalam Terima kasih dok Baik, yang akan menjadi moderator kita sore hari ini yaitu Profesor dokter dokter Heru Prajatmo, spesialis obstetra ginekologi, spesialis onkologi beliau merupakan konsultan onkologi ginekologi dari Fakultas Kedokteran Universitas Kejamada di area SUP dokter Sarjito, Yogyakarta Selamat sore prof Heru Selamat sore dokter Hapsari Nusa dokter Kartika dan dokter Fitri Adi Terima kasih pro Baik, jangan lupa untuk mengakses asogi dari pelataran sehat Anda untuk semua yang sudah join berarti sudah menjadi member asogi di mana kami harapkan bisa join zoomnya sampai akhir karena absensi akan tercatat secara otomatis Kemudian mohon bersabar juga untuk verifikasi akses pelataran sehat akan dilakukan satu hari setelah pelaksanaan acara asogi Kemudian dapat menyelesaikan pembelajaran paling lambat pada hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 Seluruh peserta bisa berinteraksi secara aktif kepada narasumber dengan menekan tombol resen terlebih dahulu apabila ingin bertanya atau bisa menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A yang sudah kami sediakan Dan tema diskusi kita pada sore hari ini adalah penanganan kanker cervix stadium dini Namun sebelum kita beralih ke diskusi, saya mengundang terlebih dahulu perwakilan dari Hogi di mana sore ini akan diwakil oleh ketua koordinator pendidikan Hogi untuk membuka sekaligus memberikan sambutan kepada dokter-dokter Fitri Adi Kusuma spesialis obstetra ginekologi, spesialis onkologi kami persilahkan Terima kasih dokter Hairun Nisa Alhamdulillah, Assalamualaikum Wr. Wb Terima kasih kepada Prof. Dr. Dr. Herun Barjakno yang telah bersedia meluangkan waktu untuk menjadi moderator pada pertemuan sore hari ini juga dokter Katika Pertama-tama saya ucapkan dari menggantikan ketua umum Hogi dokter Bramana bahwa Alhamdulillah ini pas Hogi yang ke-128 berarti hampir sudah lebih dari 2,5 tahun konsisten kita dari Hogi terus berlanjut melakukan siar, melakukan pembelajaran bersama melakukan diskusi untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan kita baik untuk anggota Hogi, anggota Pogi Jaya, kemudian para dokter sekalian yang mempunyai intres yang cukupnya baik terhadap kesehatan reproduksi pada kanker kandungan dan kesehatan ginekologi baik dengan tidak berlama-lama saya secara resmi saya buka pertemuan atau webinar as Hogi yang ke-128 dengan Bismillahirrohmanirrohim Terima kasih dokter Hairun Nisa Baik, terima kasih dokter Fitriadi sudah berkenan membuka acara as Hogi pada sore hari ini selanjutnya adalah pemaparan materi dan dilanjutkan dengan diskusi yang akan dibantu oleh moderator kita sore hari ini kepada Prof. Dr. Heru Prajatmo spesialis of center ginekologi spesialis onkologi kami persilahkan monggo silahkan Prof Terima kasih dokter Khoir Nisa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada pengurus Hogi Dr. Brahmana dan Dr. Taufan yang telah memberi kesempatan pada saya untuk menjadi moderator pada acara as Hogi pada sore hari ini Kedulan topik hari ini adalah penanganan kanker cervix stadium dini Saya kira topik ini cukup menarik karena para SPOG tentu ini nanti makin lama akan makin sering menjumpai kanker-kanker cervix stadium dini karena modalitas screening dan deteksi dini kanker cervix ini sudah semakin luas sehingga tentu kita akan sering nantinya menjumpai kanker-kanker cervix stadium dini dan untuk ini menjadi pertanyaan atau hal yang sering ditanyakan oleh para SPOG apakah kira-kira dokter SPOG di daerah masih bisa menangani atau tidak atau ada kompetensi untuk menangani atau tidak kanker-kanker yang stadium dini kadang modalitas terapinya akan bisa lebih sederhana kalau memang betul-betul ini masih stadium dini nanti tentu akan bisa kita dengarkan para pakar ini di dalam menyampaikan topiknya ya sehingga nanti kalau ada hal-hal yang masih perlu ditanyakan bisa kita diskusikan bersama ya tentu bisa dengan presen atau mengisi pertanyaan pada kolom chat nanti akan kita bacakan ya untuk menyikat waktu mungkin yang pertama saya persilahkan dokter Kartika hapsari SPOG subspesialis onkologi FNVUG beliau adalah konsultan onkologi di RSAP harapan kita ya tentu sejawat semua sudah cukup mengenal beliau dan beliau akan menyampaikan topik ini pada sore hari ini kami persilahkan dokter Kartika terima kasih banyak kesempatan yang diberikan oleh HOGI ini pertama kalinya saya ada di AS HOGI kebetulan baru saja kemarin lulus dari Ujian matur sekali atas kesempatannya dokter Ketidadi terima kasih selamat sore dokter kepada dokter Ketidadi rekan-rekan semua yang sudah hadir di AS HOGI ada sekitar 129 luar biasa untuk ininya saya set timer saya 5 menit ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua saya akan coba share screen apa sudah tampak Prof? sudah jadi saya akan mendapatkan tugas dari HOGI untuk menyampaikan di AS HOGI ini kepada rekan-rekan semua tentang tata laksana kanker cervix stadium dini saya beri question mark tanya more or less sebenarnya tadi janjiannya dengan dokter Fitri Adi dokter Fitri Adi diagnosanya saya tata laksana apa-apa santai aja semuanya baik jadi tidak ada kepentingan apapun di presentasi ini saya jadi kita tahu bahwa sebenarnya kanker leher lain ini kalau zaman dulu mudah saja gitu ya dibilangnya stadium dini dan stadium lanjut kita nggak akan bahas stadium lanjut jadi kita skip aja nah kalau saya zaman dahulu waktu sekolah PPDS itu teman-teman juga mungkin stadium dini itu apa sih gitu ya itu dikatakan stadium dini itu stadium 1 dan stadium 2 sesimpel itu gitu nah tapi ternyata karena adanya satu pergantian yaitu revisi di figur stadium 2009 ke 2018 yang terbaru hampir 10 tahun direvisinya nah ini akhirnya ada perubahan dari terminologi dari stadium dini ya nah sedikit saja mungkin kita tahu bahwa stadium dibagi 4 tapi karena kita bahas tentang stadium dini saat ini jadi kita bilang bahwa stadium dini ini adalah nah ini kita coretin nah ya stadium dini itu adalah seperti ini jadi stadium 1 yang terlokalisir di cervix Eteri mudahnya dibagi menjadi 2 stadium 1A dan 1B nah 1A1 itu 1A atau 1A1 itu kita prinsipnya kuncinya adalah hanya bisa diukur dengan mikroskop jadi kita melihat kedalaman dari infasi stromanya yang terukur kurang dari 5 mm kalau kurang dari 3 mm maka 1A1 dan 1A2 adalah lebih bersama dengan 3 mm sampai dengan kurang dari 6 mm dikatakan yang terbaru FSI tidak mempengaruhi stadium meskipun pasti mempengaruhi prognosis sedangkan di stadium 1B prinsipnya adalah kedalaman infasinya terukur lebih dari 5 mm jadi kalau kita mengatakan 1B1 artinya adalah kedalaman infasinya lebih dari 5 mm atau sama dengan kurang dari 2 cm sedangkan kalau 1B2 kita biasanya bisa melihat dengan mata ukurannya lebih dari atau sama dengan 2 cm sampai dengan kurang dari 4 cm jadi yang dicorek tadi itu prinsipnya itu bukan stadium dini ini kita sudah masukkan dalam local advance atau stadium lanjut yang sel kanker cervix sedangkan di stadium 2 hanya 1 yang termasuk dengan stadium dini yaitu adalah stadium 2A1 jadi prinsipnya dia sudah meluas sedikit di luar dari uterus jadi tidak hanya di cervix saja tetapi tidak sampai dengan sepertiga bawang vagina dan juga dinding panggul tidak terkena nah di stadium 2A ini prinsipnya dia tidak mencapai dengan parametrium dan ukurannya untuk 2A1 adalah kurang dari 4 cm mungkin nanti di diagnosa dokter Fitriadi akan lebih detail yang membahasnya nah di problem kita ternyata untuk low middle setting karena Indonesia adalah low middle setting di beberapa tempat maka screening nanti akan dibahas oleh dokter Fitriadi saya akan skip kemudian di patologi anatomi juga butuh pemeriksaan patologi yang mendalam karena detail dari kedalaman infasis trauma LVSI tipe histopatologi kadang-kadang imunohistokalistri itu yang mempersulit kita di pekerjaan apalagi terutama di BPJS yang mungkin agak sulit di beberapa tempat ya teman-teman dan adanya revisi Figo Stadium 2018 ini membuat kita membutuhkan sekali keterlibatan dari imaging karena ternyata di tahun 2018 Figo Stadium ini revisinya adalah melibatkan kelejar getah dening dan itu tidak ada di stadium sebelumnya dan ini mempersulit kita memang sebenarnya dikatakan penggunaan pet city, MRI, dan city itu cukup membantu meskipun sebenarnya kalau whisky dilakukan dengan solografi yang sangat baik itu juga bisa membantu oke nah ini sedikit saja ada pertanyaan kadang-kadang apakah revisi staging itu akan berpengaruh ternyata bagi penelitian di tahun 2021 dikatakan bahwa kalau kita lihat di tahun 2009 Figo dibandingkan dengan 2018 tanda tampak upstaging hampir 50% jadi ternyata adanya revisi dari stadium ini cukup membuat upstaging sedangkan downstaging hanya 4,9% jadi memang benar-benar dengan revisi Figo 2018 ini mendapatkan diagnosa early stadium cancer ini butuh pemeriksaan yang sangat detail dan mendalam oke tata laksana nah ini terapi utama yang kita tahu dulu sebelum direvisi itu adalah pokoknya stadium dini ya Radikal Histrectomy standard care sebenarnya sampai sekarang juga seperti itu kalau terutama di tempat-tempat yang tidak bisa apa ya mendiagnosa dengan jelas gitu kita tetap melakukan Radikal Histrectomy dengan bilateral terinfektomy nah tetapi ternyata saat ini udah 5 menit dan ternyata untuk saat ini update-nya apa gitu ya kalau zaman dulu itu pokoknya dikatakan makin Radikal makin bagus makin banyak notes makin bagus saya lebih cepat lagi mungkin ya jadi apakah kita bisa melakukan lebih atau kurang seperti kata Prof. Heru tadi nah prinsipnya adalah diagnosa bisa dilakukan dengan kolonisasi saya skip dan nanti dokter Fitri Adia akan menjelaskan tujuannya juga untuk melihat infasis trauma margin dan juga LPSI nah kemudian tata laksana saja pada prinsipnya untuk stadium 1A1 itu disesuaikan atau tailor jadi berdasarkan usia pasien apakah pasien masih menginginkan fertility bagaimana tipe histopathologinya dan apakah ada LPSI itu juga kita bisa sesuaikan pada prinsipnya kuncinya terapi definitifnya adalah kolonisasi jadi histerectomy dikatakan tidak meningkatkan hasil keluaran kecuali apabila PA-nya menunjukkan adenokaksinoma yaitu yang penting selain skwamos jadi kolonisasi adalah terapi definitif dan prinsipnya adalah batas tepi sayatan apabila rekan-rekan melakukan kolonisasi marginnya harus bebas jadi batas tepi sayatannya tidak boleh positif kecuali kalau hasil PAK adalah long-grade seal atau PA-nya long-grade seal maka kolonisasi harus diulang nah pada prinsipnya tidak perlu dilakukan infadenectomy pada 1A1 LPSI negatif tapi bisa dipertimbangkan pada LPSI positif ini tata laksana 1A2 prinsipnya sama kolonisasi juga atau juga bisa kita melakukan simpel histerectomy contohnya ini kita hanya melakukan simpel histerectomy atau bisa HTSOB atau salping of rektomy bilateral atau tanpa salping of rektomy bilateral kita bisa melakukan ya ini mungkin di Indonesia mungkin tidak dilakukan tapi pada prinsipnya bila LPSI-nya negatif kita bisa mempertimbangkan tanpa melakukan pamflet claim no tapi bila LPSI-nya positif maka wajib kita lakukan ya jadi catatan khusus bahwa apabila fertilitas tidak di memerlukan lagi maka patologi anatomi dengan adenokarsinoma penting dilakukan angkat rahim saja ya ini ada satu yang terbaru di tahun 2023 update-nya mungkin rekan-rekan bisa lihat ini yang lebih mudah aja kalau TA1 TA1 prinsipnya LPSI ketahui dahulu LPSI negatif maka tidak diperlukan adanya staging kolonisasi adalah consider sebagai lift node LPSI positif ya kita bisa consider untuk melakukan pelvic lymphadenectomy ataupun tidak ya kolonisasi tetap menjadi definitif treatment tapi saya rasa kalau di beberapa tempat Indonesia tidak bisa dilakukan maka mungkin kita bisa consider perfect lymphadenectomy sedangkan di T1A2 bila LPSI negatif kita juga hanya bisa consider tapi bila positif ini adalah wajib dilakukan untuk melakukan perfect lymphadenectomy ya ini saya rasa tidak terlalu perlu dibahas karena ini adalah T1B1 yang ke atas yang ke atas saya rasa ini bukan bagian dari prof dan dokter Fitri Adi karena terapinya jelas laporan radikal histerectomy panik ya prinsipnya adalah kalau misalnya ada ongko di sana ya rujuk aja ke ongkolog tapi seandainya tidak bisa maka ada guidelines-nya yaitu melakukan imaging bila T1A atau T1B1 kemudian bila tidak ada residu dan memang ada 1A1 dengan LPSI positif atau negatif tidak dilakukan apapun tapi pada berisiknya sebaiknya kalau menemukan ini saran saya sih konsul ke ongkologi-binekologi ya ini yang mungkin menarik jadi ini terbaru di tahun 2024 baru launching di Februari ada namanya shape trial teman-teman jadi ada namanya simple histerectomy and pelvic node dissection dikatakan bahwa pasien dengan low risk cervical cancer dengan early stage dikatakan bahwa simple histerectomy itu tidaklah lebih inferior dibandingkan dengan radical histerectomy bila dilihat dari tiga tahun terjadinya recurrency jadi ini merupakan penemuan yang luar biasa kita bisa lihat di tabel ini bahwa kita bisa lihat di tiga tahun recurrency pelvic bahwa simple histerectomy terjadinya sama dengan radical histerectomy jadi mereka masih ongoing trial juga melihat apakah di atas stadium 1b1 juga akan bersikap yang sama ini penelitiannya kalau bisa kita lihat ini stadiumnya adalah 1a ataupun 1b dengan low risk yaitu tumornya di bawah 2 cm dengan deep stromal evasionnya kurang dari 10 mili dan tidak ada LPS demikian dokter terima kasih pro terima kasih dokter kardika saya kira jelas dan menarik sekali ya yang sudah disampaikan dan berikutnya saya persilahkan dokter terima kasih 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 jadi mungkin apakah kita harus mengirim pre-cancer tentunya pre-cancer jangan dikirim harus bisa ditangani oleh seorang pemegi YN nah bagaimana dengan cervical cancer memang sebaiknya kalau ada tenaga onkologi yang dikirim ya tapi kalau kita lihat sebetulnya manajemen pre-cancer dan kanker cervix mikroinvasif itu bisa dilakukan krioterapi kautorisasi loop XCC atau LADS ya mungkin mikroinvasif bisa yang stadium 1-1 bisa dilakukan loop XCC transformation zone konisasi sampai histriptomy ya jadi bagaimana yang bisa dilakukan nah ini kompetensi seorang wajin kan harus bisa melakukan loop XCC bisa melakukan large loop XCC transformation zone kolisasi total abdominal distriptomy ekstrafasial ya jadi itu kompetensi dan radikal adalah kompetensi dari kita sebagai orang yang kongkologinya nah tadi ini kita lihat bahwa apa sih yang anatomi cervix yang harus kita lihat jadi yang paling penting adalah tadi tadi sudah disampaikan oleh Dr. Kartika ya bahwa memang mikroinvasif stadium 1 A1 saja yang mungkin masih bisa dilakukan kalau stadium 1 A2 kita harus lihat LVSI ya kalau LVSI-nya positif ya sebaiknya sih diunjung tapi kalau LVSI-nya negatif masih boleh simpati tapi itu juga harus hati-hati yang paling penting adalah kita penegakan diagnostik daripada yang stadium 1 A1 ini ya stadium 1 A1 itu kan ini pada gambar ini kita lihat mikroinvasif menembus membran basal kurang dari 3 mili ya yang paling penting adalah penegakan diagnostik stadium 1 A1 ini harus berdasarkan konisasi itu yang penting jadi bukan berdasarkan dari biopsi karena kalau kita lakukan biopsi ada stadium 1 A1 kita nggak tahu yang lain misalnya kita melakukan biopsi pada jam 9 ada mikroinvasif stadium 1 A1 jangan langsung dilakukan istriktomi karena kita nggak tahu jam 2 jam 4 jangan-jangan ada yang sudah lebih invasif lebih dari 5 mili atau lebih dari ya lebih dari 5 mili jadi sudah stadium 1 B jadi yang paling penting adalah kapan kita mendianasi stadium 1 A1 itu harus berdasarkan konisasi atau paling tidak berdasarkan tindakan last loop eksisional seluruh transformasi zone jadi harus diambil seluruh zona transformasi sampai ditegakkan bahwa yang paling terberat adalah mikroinvasif ini baru kita bisa melakukan tindakan apa yang tadi dijambarkan oleh Dr. Kartika ya ini sekali lagi sama ya jadi stadium 1 A1 harus berdasarkan konis dengan negatif margin jadi bisa dilakukan istriktomi bahkan kalau kalau masih menginginkan fertilitas masih bisa dilakukan konisasi saja yang luas dengan yakin tidak ada positif margin jadi harus negatif margin jadi stadium 1 A1 masih bisa dilakukan konservatif fertility ya kalau sudah punya anak tentunya tidak konservatif bisa dilakukan istriktomi simpel nah ini yang paling penting adalah bahwa stadium 1 A1 itu harus berdasarkan hasil dari konisasi biopsi large loop existential transformation zone bukan berdasarkan pans biopsi jadi sekali lagi bukan berdasarkan jadi kalau kita ada lesi IVA positif kita lakukan biopsi kemudian sel mikroinvasif dilakukan istriktomi itu salah jadi harus berdasarkan kita lakukan dulu konisasi konisasi itu kompetensi dari OBGYN lakukan konisasi hasil patologinya confirm dia adalah stadium 1 A1 kita boleh go to istriktomi jadi trafficking season should be evaluated to ensure that the heaviest lesion jadi lesi terberat adalah mikroinvasi jadi kita harus bisa melakukan lumensisi tadi nah ini kemudian lanjutannya bisa dilakukan total istriktomi tadi ya mungkin berdasarkan itu tadi tadi dokter kartika ya jadi tidak ada perbedaannya ini manajemen dari cervical cancer stadium 1 A1 bisa dilakukan konisasi atau istriktomi tapi yang paling penting kita melakukan sekali lagi konisasi harus berdasarkan diagnosis dari konisasi kalau sudah stadium 1 A2 dan 1 A2 mungkin saya masih yang lama kalau memang LVSI nya masih negatif memang boleh similkan istriktomi penanyaannya kenapa nah ini adalah jawabannya jadi pada stadium 1 A1 total istriktomi can be performed karena insiden dari invasi leaf node nya sangat kecil beberapa jurnal mengatakan antara setengah persen sampai 2 persen artinya kita melakukan istriktomi total kita kan sebetulnya hanya mengikuti pustakaan luar negeri ya penelitian luar negeri jadi di luar negeri stadium 1 A1 itu semua awalnya dilakukan radikal istriktomi ternyata dari 100 kasus itu yang positif lip node itu pada stadium 1 A1 hanya 1 dari 100 atau antar 1 sampai 200 perbandingannya 1 jadi tidak worth it dilakukan radikal istriktomi pada stadium 1 A1 itu boleh dilakukan simpel istriktomi nah ini penelitian saya lupa di mana stadium 1 A2 dilakukan harus dilakukan radikal istriktomi karena ternyata lip node positifnya itu ada 7% artinya 1 dari sekitar 10 sampai 15 kasus yang menurut penelitian itu cukup tinggi cukup worth it untuk dilakukan perfect lip node PLND mungkin penelitian terbaru dilihat lagi itu dibagi lagi yang LVSI negatif ternyata tidak worth it juga dilakukan radikal istriktomi mungkin lip node invasinya lebih turun lagi mungkin sekitar 2% kalau masalah jadi yang memang boleh dilakukan total istriktomi yang terbukti dari penelitian terbaru yang saya belum baca ini tahun 2024 memang ada saya baca juga stadium 1 B dilakukan simpel istriktomi kemudian angka kejadian rekarannya juga tidak terlalu rendah tidak terlalu tinggi jadi jadi memang stadium 1 A1 itu stadium 1 A2 dengan LVSI negatif masih boleh dilakukan simpel istriktomi jadi yang sekali lagi yang penting adalah diagnostis diagnostis yang penting adalah diagnostik jadi kapan kita menutupkan diagnostis itu harus sekali lagi harus dilakukan sampel yang adekuat yang adekuat itu bagaimana ya itu dengan melakukan konisasi seluruh transformation zone dilakukan dan tentunya perlu pemberisan lanjutan jadi jangan hanya percaya dengan biopsi saja kadang-kadang lesinya kecil stadium 1 A2 ternyata sudah ada lipnot yang positif ini option dari treatment dari other stage saya rasa ini nah tetap jangan hanya berdasarkan biopsi juga kita tetap harus melakukan pengelisian screening di manual melakukan part test HPP test paposcopy biopsi juga supporting investigator jadi jangan sebelum kita melakukan suatu misalnya yakin konisasi stadium 1 A2 tetap kita harus melakukan studi pemeriksaan x-ray CT scan MRI x-scan kalau mau menurutkan jadi kita harus lihat secara holistik bagaimana keadaan ibunya gitu ya terutama daerah pemeriksaan apalagi sekarang kan cervical cancer itu berdasarkan radiologi ya jadi berdasarkan ada stadium 3R 3CR jadi berdasarkan radiologi juga menegakkan dialisis stadium dari saya rasa itu aja dokter Prof Heru dari saya terima kasih mungkin kita banyak diskusi saja terima kasih fitri hati bahwa masih ada peluang untuk SPOG itu melakukan penanganan kanker tetapi diagnosisnya harus pasti dengan kalau stadium 1 A1 ya histopatologi tentu juga perlu pendukung yang memang kompeten artinya pemeriksaan konisasi untuk menentukan stadium dengan kedalaman invasi ini tentu patologis juga harus memahami betul apa yang kita kalau patologinya tidak tidak memahami atau tidak aware juga terhadap ini ya tentu kita akan para audiens yang ingin bertanya bisa mengetik di ya kalau mau bicara langsung atau bisa juga mengisi kolom chat ya ini di kolom chat sudah ada satu ya bukan ini cuma info aja dokter Fitri belum slideshow ya ya lewat tapi tidak kelihatan ya yang penting tersampaikan Prof ya sudah jelas saya kira masih bisa terbaca tadi kalau dengan laptop ya ya saya persilahkan dari para audiens mungkin ada yang ingin disampaikan ya ini ada pertanyaan juga nah ini dari sejawat Dharma Yuswa Sardol di Marmata ya selamat siang Profesor Dokter mohon izin bertanya pada pasien kanker sertik yang telah dilakukan penanganan radikal histriktomi ini apakah dapat mengalami recurrence asetik pemeriksaan apa yang dilakukan untuk follow up dan berapa lama evaluasi pasca tindakan penanganan stadium dini dokter sampai dikatakan komisi baik matur terima kasih pertanyaan ya pasti kalau ditanya apa yang telah dilakukan penanganan radikal apakah dapat bisa saja pro-op dokter bisa saja memang kalau penanganannya mungkin apa namanya kanker kita nggak bisa mengatakan dia sembuh gitu ya biasanya kita akan bilang dia survival karena itulah makanya follow up nya biasanya cukup lama sekitar 5 tahun atau bahkan lebih nah memang kalau ditanya pemeriksaan apa yang dilakukan untuk follow up biasanya memang yang di yang di yang distandarkan itu biasanya memang pemeriksaan ginekologi setiap tiga bulan sekali untuk di apa tahun pertama kemudian di tahun kedua empat bulan kemudian di tahun ketiga enam bulan dan selanjutnya setahun sekali begitu ada yang mengatakan tidak dikomunasikan lagi di update 2023 untuk melakukan pap smear begitu tetapi kalau saya masih ada yang melakukan itu juga saya rasa tidak ada yang salah jadi kalau dari saya begitu Prof terima kasih terima kasih dokter Fitri Hati mau menambahkan terima kasih Prof ya mungkin tetap namanya tadi setuju ya jadi kalau udah cancer itu gak ada kata sembuh yang ada adalah survivor jadi survivor 5 tahun 10 tahun berapa persen nah ini pasien dilakukan penanganan radikal histerectomy tentunya juga kita harus melihat stadium berapa radikal histerectomy nya kemudian apakah stadium 1 stadium 1 A1 1 B itu tentunya angka rekarannya berbeda-beda yang tadi juga terkaitkan sudah menyampaikan jadi kalau dia 1 B2 yang dilakukan radikal histerectomy tentunya rekarannya lebih tinggi dibanding stadium 1 A1 atau 1 A2 yang dilakukan radikal histerectomy kemudian pemeriksaan apa memang yang paling baik adalah pemeriksaan PET scan tapi tentunya biayanya cukup tinggi tapi apapun pemeriksaan bisa kita lakukan dengan USG dan fisik pun kita bisa lakukan screening yang penting kita memberitahu informasi kepada pasien tetap keep in touch melakukan pemeriksaan karena tentunya kalau kita dapat rekaran yang lebih dini akan outcome lebih baik berbanding dengan rekaran yang sudah dilakukan cuman ada satu poin yang paling penting juga untuk kualitas hidup jangan kita suruh datang tiap bulan pasiennya habis radikal tiap bulan dia penuh dengan stress jadi menganggap memakan tiap beriksa ke dokter ketakutan itu tentunya memberikan dia suatu kualitas hidup yang baik tenangan karena mungkin tadi setuju saya berkat 3 bulan 2 bulan jadi dia juga tidak terlalu stress kalau suruh datang mungkin mungkin kalau dulu saya waktu belajar PPDES tiap bulan suruh datang semenungguan pertama kemudian 3 bulan setelah 6 bulan kedua pasien itu stress tiap datang jauh-jauh datang jauh kemudian tentunya apapun yang paling baik imaging sama pekerjaan klinis terima kasih terima kasih ya terima kasih ini berikutnya pertanyaan dari Prof. Farid apakah besar masih penting untuk prognosis misalnya pada stadium 1b terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih kalau bisa saya menjawab bahwa sepertinya masih karena kita membagi kita tahu ada low risk intermediate dan high risk pada cervical cancer dan salah satunya adalah juga selain deep invasive stroma atau batas dari invasi dari stroma itu juga kita tetap melihat dari apa namanya FSI dan juga apa besarnya itu yang kita juga lihat tetap pada shape trial kan kita lihat semuanya adalah di bawah 2 cm nah jadi saya rasa sih kita masih tetap melihat itu sebagai prognosis apabila dia intermediate atau high risk itu juga kita tahu kalau lebih dari 4 cm cenderung high risk ataupun eh maaf intermediate kalau high risk bahkan bahkan sudah apa namanya tidak melihat lagi dari besar dari lesinya tapi kalau ada terjadi metastasis di parametrium ataupun residu gitu mungkin kalau dari saya begitu mungkin ada yang ditambahkan ya bro memang kalau nggak salah yang stadium staging yang baru kan itu dibagi 3 stadium B1 B2 dan B3 dulu kita waktu saya masih belajar dengan B1 dan B2 aja ya jadi sepertinya mungkin tidak tadi atas stadium stadium B3 itu prognosisnya berbeda karena untuk terjadinya suatu invasi di live node metastasis lebih tinggi kalau misalnya lebih tinggi jadi tentunya masih berperat kalau memang tapi untuk prognosis terhadap radiasi pada reaksi yang besar beberapa kumpulan penelitian memang tidak terlalu berbeda bermakna mungkin ada yang lesi besar jadi banyak faktor-faktor prognosis lainnya yang menentukan prognosis daripada keberhasilan terapi kanker serfik begitu jawabannya dari saya ya terima kasih Dr. Fiatri ya saya mungkin juga menambahkan sedikit ya memang saya kira tetap berpengaruh itu luasnya perluasan cervix ini ya tapi sayangnya di beberapa letur disebutkan bahwa penelitian-penelitian yang dilaporkan itu tidak ada yang mengukur perluasnya lesi ya umumnya hanya kedalaman lesi ya itu tapi menurut para penulis ini juga perlu dipertimbangkan masih punya perang-perang saya kira demikian ya berikutnya pertanyaan dari Susana Suryadi selamat sore Prof Dokter Dokter terima kasih banyak untuk sharing expertise yang sangat lengkap izin bertanya pada dokter 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 fitriadi bila pada konisasi didapatkan positif border apakah konisasi ulang segera dilakukan atau setelah beberapa lama dok terima kasih banyak ya ya tentunya konisasi ini dilakukan untuk diagnosesnya misalnya stadium 1A1 kemudian stadium 1A1 ada bagian yang mikroinvasif pada konisasi dengan positif border tentunya kita harus melakukan rekonisasi apalagi pasien dengan inverting tapi kalau pada saat konisasi positif border dengan stadium 1A2 sudah ada invasifnya tidak perlu lagi kita langsung melakukan tindakan kapan kita melakukan rekonisasi kalau kita memang ingin melakukan suatu jadi kalau misalnya positifnya masih stadium 1A1 pada konisasi tapi masih positif kalau kita ingin melakukan dengan suatu versatility tentunya kita lakukan konisasi tapi kalau sudah pada konisasi hasilnya sudah stadiumnya di atas stadium 1A2 atau 1B tidak perlu lagi konisasi tentunya atau misalnya dari hasil konisasi itu hasilnya masih pre-cancer tapi positif border tentunya kita harus melakukan tindakan rekon atau kita lihat lagi daripada pasiennya kalau memang hasil konisasi nya misalnya low grade positif margin mungkin kita bisa melakukan suatu tindakan pada pasien-pasien yang tidak melakukan fertility kita bisa melakukan strektomi pada pre-cancer tapi kalau konisasi nya itu memang stadiumnya sudah 1B tidak perlu lagi kita rekonisasi kita langsung radikan strektomi begitu, Prof. Terima kasih. oke ya berikutnya dari anonimus ini ya selamat sore Prof. Dokter izin bertanya untuk stadium 1A1 untuk follow up pasien post-radikal dan CCRT MRI abdomen apakah harus tetap dilakukan 3 sampai 6 bulan sekali seumur hidup terutama di daerah low resources yang perlu perujukan terima kasih dokter ya ini kalau 1A1 perlu follow up sampai seumur hidup MRI mungkin sudah tadi sudah dijelaskan oleh dokter dan juga mungkin dari saya bahwa 1A1 saya rasa kita tidak perlu sampai sekarang tidak perlu sampai radikal sampai ajukan ya dokter jadi mungkin agak sedikit over treatment apabila stadium adalah 1A1 jadi kalau follow up tetap sama jadi tetap di follow up seperti yang guidelines-nya yaitu seperti tadi saya bilang 3 bulan setiap 1 tahun dan seterusnya tapi sepertinya kalau MRI tiap 36 bulan sepertinya kok tidak tidak perlu ya dokter Prof agak sedikit over treatment menurut saya untuk kasus ini semoga terlebih 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 tapi di revisi ini pertanyaannya terutam high staging mungkin high staging berapa mungkin mungkin maksudnya begini kali program di diagnosis waktu naik operasi dengan stadium 1A1 dilakukan radikal hasil patologinya ternyata up staging ya ada positif di lip note nya kemudian positif dimana jadi sehingga kan stadium pada CSRT kan tetap tidak berubah sebelum operasi ya Prof ya jadi stadium 1A1 pasca radikal streptomi dan CCRT mungkin ada yang positif di lip note nya atau mungkin PA nya suatu adenokarsinoma adeno bisa saja lebih agresif ya sehingga ya untuk MRI tiga sampai nebulan semua hidup sih tergantung dari survive nya juga ya yang paling tidak untuk kualitas si ibunya stres juga kalau tiap tiga bulan dia harus MRI gitu mungkin harus dilihat secara kasus per kasus pada kasus ini ya 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 betul jadi saya kira memang MRI ini kan tidak harus selalu dilakukan ya memang kalau memang ada indikasi baru kita lakukan pemeriksaan imaging sebagai bantuan untuk mendiagnosis ada yang recurrence ya karena tadi bahkan memang kejadian recurrence itu saya kira tetap bisa terjadi tadi dokter Fitriati sudah menyampaikan pada 1A 1A tadi recurrence nya kurang dari 1% ya 0,4 itu jadi kalau 1A masih mungkin terjadi recurrence jadi follow up itu memang masih tetap perlu dilakukan dengan bahkan juga pada di literatur disebut pada 1B2 yang dilakukan radikal histerectomy itu pun kekambuhan itu masih terjadi 14% dalam 12 tahun jadi cukup besar saya kira ya jadi follow up itu saya kira tidak tidak ditinggalkan tetap follow up kemudian berikutnya dokter Inayatullah Rifai apakah stadium dini 1A1 memberi keluhan pada si penderita yang menyebabkan datang ke dokter kandungan ya dokter K3 saya menyalakan ya tadi seperti yang di slide saya saya katakan bahwa memang problem di kita adalah screening jadi biasanya stadium dini itu akan bisa kita temukan apabila screening kita baik jadi melakukan paksinir yang berkala kemudian sekarang sudah ada HPV DNA itu biasanya memang pasien datang asintomatis biasanya ditemukan pada saat screening misalnya HPV positif kemudian kita lakukan kemudian atau IVA positif atau DOIVA kemudian biopsi fansnya positif begitu nah itu baru kita dapatkan konisasi dan segala macam nah itu baru kita bisa tahu apakah seaservik atau bukan jadi biasanya memang stadium dini ini tidak ada kejala dari pengalaman saya memang kalau di Indonesia sulit sekali atau jarang sekali kita menemukan stadium dini seperti ini kan tergantung dari tempatnya apakah pasien-pasien memang rajin screening atau bagaimana demikian dokter dari dokter ya saya ingat pelajaran waktu saya PPDS kalau katanya 93% baru ada keluhan setelah pasien stadium 3B jadi stadium 1A memang tidak ada keluhan kalau sudah stadium 3B jadi rata-rata itu pasien datang dengan stadium 2-3 di Indonesia karena memang 90% itu baru ada keluhan setelah stadium 3B jadi sudah poskolital bleeding keputihan tidak sembuh-sembuh mungkin stadium 1A pasien sekali tidak ada kejalan jadi kita akan dari screening bahkan 1B kan juga hampir jarang begitu ya terima kasih ya saya kira kalau 1A1 memang belum ada gejala ya biasanya ditemukan pada waktu screening atau dia melakukan pemeriksaan pap smear kemudian atau IVA atau kolposkopi kemudian dilakukan biopsi ya baru didapatkan ada mikroinvasif ya nah saya kira pertanyaannya sudah habis ini masih ada yang ingin bertanya? waktunya masih cukup banyak ya masih 15 menit lebih 12 menit saya persilahkan pada para pembicara atau para pendengar yang masih ingin bertanya atau mungkin ada tambahan dari pembicara berkaitan hal-hal yang sudah ditanyakan tadi ya ya Prof sedikit Prof bertanya ya mungkin pesan dan ekomeksinya adalah bahwa sekali lagi bahwa kita sebagai OBGYN jangan takut menghadapi kasus-kasus pre-cancer ya karena terus kita mungkin Prof juga sering dapat kiriman pasien dengan ASKUS gitu pasien dengan abnormal gitu jadi kalau bisa kita tangan gitu jadi kita memang kalau kita bisa mendianosis sekali lagi diagnostik kita bisa pengetahuan pasien pada pasien lesipra kanker dan kanker satu stadium yang mening gitu tapi memang penting sekali pengetahuan itu lebih detail lebih inform konsen kemudian pemeriksaan yang paripurna jadi bukan bukan hanya sekedar stadium 1A1 boleh dilakukan simbolist rektomi bukan itu sebetulnya harus ada pemeriksaan yang cukup lengkap paripurna secara polistik gitu ya sebelum kita menentukan suatu tindakan demikian ya 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 pasti ada lagi yang lain dokter kapita ijin prof menambahkan sedikit kalau dari saya mungkin kepada rekan-rekan teman-teman mungkin ada satu pesan dulu saya prof gularly guru saya mengatakan kadang kita lupa melakukan pemeriksaan dasar yaitu inspekulo jadi kadang-kadang kita kalau sudah apa sudah prakteknya pasti mungkin rame begitu banyak kadang-kadang pasien datang keluhannya bleeding atau flek atau apa kadang-kadang kita langsung usg jadi lupa kita bahwa ada sebenarnya pemeriksaan yang sangat dasar yang sebenarnya tidak boleh terlewat begitu prof mungkin itu saja dari saya benar-benar ya betul dokter Kartika yang banyak ini yang terlalu sibuk itu sekarang apa-apa di usg tidak sesuai dengan indikasinya ya keluarnya perdarahan kok di usg apa ya kelihatan ya ini kadang-kadang karena kesibukan tapi ya pemeriksaan dasar objek ginekologi itu kan inspekulo sama vaksin yang harus tetap dilakukan saya kira baik keluhan apapun ya ya ini berikutnya masih ada pertanyaan ini dari anonimus ya kalau hasil pemerintah ASKUS langkah kita apa dokter ini tadi sudah disampaikan oleh dokter Fitriati silahkan dokter Fitriati mungkin tadi kalau ASKUS ASKUS bisa 3 arms jadi bisa lakukan perusahaan APV DNA bisa diobservasi saja karena ASKUS itu kan dibilang normal gak bisa dibilang ini 1 atau CIN 1 atau low grade bisa jadi dia ranggul abu jadi bisa dilakukan perusahaan APV bisa diulang 3 bulan lagi pap smear kemudian bisa juga diobservasi saja jangan dilakukan ya ya dokter Kartika mau menambahkan sudah sangat lengkap dari dokter Fitriati ya saya kira ASKUS ini sebetulnya juga belum masuk prakanker ya kan dari singkatannya sendiri kan atipikal sekuamus sel jadi ada sel sekuamus yang atipik tapi belum diteterminasi sebagai prakanker ya ini bisa juga perubahan-perubahan sel itu akibat radang yang sering misalnya itu boleh ada tanda-tanda radang pada backgroundnya terutama terbanyak sel-sel radang ini kemungkinan juga masih bisa oleh karena proses radang mestinya di terapi dulu radangnya nanti kemudian diulang lagi setelah terapi radang ya atau sudah sembuh infeksinya jangan tergesa-gesa mengirim ya jadi coba dilihat apakah apakah ini kira-kira mengakibat radang atau memang ada sel-sel yang atipik yang belum terdeteksi ya jadi bisa diulang itu setelah pengobatan kemudian ini dokter Ari Hidayat bertanya apakah pasien kanker sertik stadion lidi yang telah di terapi masih perlu dilakukan vaksinasi HPV nah saya tersilakan dokter kartika ya kalau setahu saya jadi memang kita bisa melihat apakah CA sertik ini atau tidak memang ada yang HPV related ataupun non related HPV cuman memang saya tidak kita bisa melihat itu dari patologi sebenarnya kita bisa meminta kepada patologi untuk melihat apakah ini HPV related atau bukan dan menurut saya memang sangat penting untuk dilakukan di beberapa guidelines mengatakan bahkan sangat berpengaruh apakah ini HPV atau non HPV dari dikatakan prognosisnya akan berbeda begitu meskipun belum banyak perlitiannya tapi apakah dilakukan vaksinasi saya rasa kok saya belum jujur saya belum pernah baca kalau sudah kanker cervix terus meskipun itu non related HPV apakah kita masih perlu melakukan vaksinasi mungkin dokter Fitri Adi bagaimana kalau menurut saya sih kayaknya kok kok tidak ya dokter iya ya saya juga setuju sih pasien kanker cervix tadi ini yang di terapi maksudnya terapinya apa ya kalau dia sudah di histrectomy radikal tentunya kan kalau HPV cervix kan cervixnya sudah diangkat gak perlu lagi tapi kalau kita mau memang dia punya kecurigaan mohon maaf kan virus ini kan HPV kan HPV juga bisa terinfeksi di HPV vagina di vulva bisa juga ya apalagi kalau dia tidak seksualnya tidak terjaga gitu ya mungkin boleh-boleh aja sih kalau mau diberikan vaksin apalagi dia kita tahu misalnya dia mohon maaf berhubungan dengan suaminya terpaksa jadi dia masih berhubungan yang sudah dilakukan radikal dia bisa terkena HPV di vagina atau di vulva mungkin aja tapi kalau memang sudah di kalau kita mau kasih apa sih menurut saya kalau ini kan cervixnya sudah diangkat tadi ini gitu bro saya kira saya setuju itu ya jadi HPV ini kan HPV infeksi ini related cancernya kan tidak cuma asetik ya masih ada yang lain tadi pagina vulva bahkan nasopare masih ada yang hubungannya dengan HPV jadi saya kira kalau mau di ini divaksinasi juga tidak tidak mubadir masih ada indikasi yang lain ya kalau untuk mencegah CA cervix memang memang CA cervix udah tidak tapi CA yang related dengan HPV kan masih ada beberapa yang berkaitan dengan infeksi HPV ya kemudian selamat sore dari dokter Glenn Mario selamat sore prof dok bagaimana dengan sensibilitas tes HPV DNA apakah kanker sertik stadium gini pasti dapat terdeteksi positif HPV nya apa yang bisa kita tambahkan kepada pasien terima kasih saya persilahkan seperti tadi sudah di kita jelaskan sebenarnya bisa sih pro menurut saya kan bahkan si pra kanker aja kita bisa lihat kan dari HPV jadi saya rasa nggak ada masalah kita bisa tahu apakah ini HPV atau orang itu terbuka begitu sih pro ya kalau saya sih ini kan sensibilitas HPV kalau sudah kanker kita nggak usah ngomong HPV lagi langsung obati saja kanker serviknya gitu memang apakah dia terrelatif HPV ya hampir pasti sih ada relatif HPV karena kan penyebab kanker servik adalah HPV tapi kapan kita memeriksa tes HPV ya tentunya pada stadium yang awal yang stadium gini bisa pakai cancer baru ada manfaat tapi kalau dia dia udah terdiagnosis kanker servik even dia stadium ini ya HPV sebagai ya nggak ada nggak perlu juga sih Prof ya mungkin perlu untuk melihat prognosis kali ya kalau dia 15-18 lebih agresif tapi kita terlihat sebagai kanker servik sih ya ya baik terima kasih ya saya setuju mungkin kan sudah Pak disebutkan ya bahwa sih asertik itu 99,7% itu related HPV infection ya high risk terutama ini saya kira kalau memang mau diperiksa ya saya kira mesti positif juga ya hampir 99 dari hampir 100% sensitivitas jasa kira ya kemudian berikutnya apakah CRC dikatakan 100% oleh infeksi virus HPV high risk Dr. Fitriati ya tadi saya sudah menyebutkan ya dikatakan 99,7% itu related HPV infection Dr. Fitriati mau ya Prof setuju dengan 97% sudah cukup ya kemudian apakah seorang wanita yang tidak pernah berhubungan masih perlu divaksinasi HPV saya persilakan Dr. Kartika terima kasih Prof ya pada dasarnya sih memang yang yang kita tahu guidelines-nya memang bahkan dilakukan di teenager ya Prof jadi di usia 9-14 sudah mengatakan 9-20 kalau jadi lebih baik memang vaksinasi itu dilakukan sebelum kita melakukan seksual aktif gitu tadi seperti kata Prof bilang hampir 100% HPV related jadi kalau sudah dilakukan misalnya sudah positif HPV atau bahkan sudah kanker serpik positif kalau kita mau vaksin ya boleh-boleh aja tapi mungkin apa namanya manfaat atau benefitnya jadi lebih less dibandingkan yang belum pernah sama sekali kalau pertanyaannya mungkin agak ambiku ya Prof belum pernah berhubungan itu maksudnya umur berapa ya kalau mungkin umurnya sudah misalnya sudah menopause kali ya sudah menopause saya tidak pernah membaca soal itu ya sampai 60 tahun belum pernah hubungan apakah vaksin saya rasa kok tidak ya apalagi kan kalau PAP sendiri bahkan sudah ditantikan di usia 60-65 tahun secara guideline kalau dia screeningnya baik gitu Prof mungkin Dr Fitri Adi ada pengalaman lebih banyak bukan iya mustahkan ngatakan bahwa HPV itu sukanya pada yang usia muda jadi kalau sudah usia 2 susah nyempelnya kan faktor risikonya kan usia muda nikah muda jadi memang yang muda-muda kalau sudah sepuh ya biasanya susah HPV itu sudah mungkin transient tapi memang ya pertanyaannya agak membingungkan jadi berhubungan kalau belum tidak berhubungan pada usia 15 tahun ya perlu untuk mencegah jangan terjadi pangkursi HPV ya 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 saya kira memang begitu ya jadi ya tergantung usianya berapa tidak berhubungan ini ya karena infeksi HPV itu kan tidak seluruhnya related dengan hubungan seksual ya bisa juga dengan karena penggunaan alat-alat ya dan sebagainya yang bisa juga menyebabkan infeksi ya bahkan sering menjadi pertanyaan itu kenapa suster pun bisa kena seasertik padahal gak pernah berhubungan nah ini juga pertanyaan yang kadang-kadang ya karena infeksinya kan tidak selalu related dengan hubungan seksual ya bisa juga dengan yang akibat oleh hal-hal lain ya tentu saya kira walaupun sudah tidak berhubungan kalau masih usianya muda seperti yang disarankan kalau masih kurang dari 55 tahun mau dipaksinasi juga masih masih bisa saya kira masih ada alasan apalagi kalau memang ada risiko ya walaupun tidak berhubungan seksual kemudian dokter Amru ini tadi kok hilang pertanyaannya waktunya udah habis oh ini dokter terakhir Prof ini bertanya dokter Prof mengapa penyebab kanker serfik adalah infeksi HPP tetapi hasil histopatologinya beragam ya ya mungkin saya jawab gini penyebabkan kesehatan HPV nya juga beragam jadi tentunya hasil histopatologi juga beragam jadi kalau HPV 16 katanya 16 itu lebih banyak ke squamosa kalau 18 lebih banyak ke adenokarsinoma karena related sama di daerah kolumner infeksi jadi histopatologi juga bermacam-macam bisa-bisa dia karsinoma squamosa bisa dia adenokarsinoma bisa dia adenosquamos tergantung jadi infeksinya mau infeksinya kemana kalau dia infeksinya kolumner jadi adenokarsinoma tapi kebanyakan 18 dia adenokarsinoma jadi memang tergantung dari HPV dan histopatologi begitu Prof ya terima kasih ini masih ada satu pertanyaan beberapa waktu yang lalu di lingkungan RW saya di Jakarta Timur diadakan pemeriksaan HPV DNA gratis pertanyaannya apakah itu sama dengan HPV DNA yang kita gunakan di praktek sehari-hari berarti mahal sekali itu budgetnya ya boleh saya jawab ya Prof pertanyaan bagus banget ini untuk masyarakat saya rasa ya memang Alhamdulillah KMNK sudah memfasilitasi ini untuk pemeriksaan DNA HPV gratis ya untuk kedepannya targetnya bahkan tahun 2030 itu 40 juta wanita akan diberikan memang harganya kalau private itu sekitar 900 ribuan sampai 700 sampai 1 juta lebih nah program pemerintah ini hanya sekitar 180 ribu sampai 200 ribu jadi ya buat masyarakat sangat berguna sekali dan itu Insya Allah akan difasilitasi oleh KMNK tapi sama untuk screeningnya hasilnya sama ini masih ada pertanyaan dari dokter Amru ini saya kira penting pertanyaannya ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk follow up pasien pasca komplit terapi lebih baik CT scan atau MRI bagaimana bila dilakukan bergantian kali ini CT tiga bulan lagi MRI saya persilakan dokter Fidrati katika silahkan terakhir baik terima kasih Prof izin Prof kalau sesungguh deadline 2023 memang dikatakan ini jadi bukan stadion dini ya Prof tetapi tapi memang pet CT atau CT memang dikatakan baik dan itu biasanya dilakukan tidak kurang dari tiga bulan setelah treatment yang terakhir jadi kita tidak disuggest untuk melakukan itu sebelum tiga bulan setelah treatment yang terakhir atau komplit terakhir begitu ya saya kira sudah ya ini ada pertanyaan lagi di jawab warga ini mohon izin dokter apakah bahan materi dibagikan kepada peserta Allah ini saya persilakan dijawab oleh Pak Rijay bosnya nanti akan menjawab ya saya kira karena waktunya sudah habis saya kira kita akhiri acara di sore hari ini ya jadi tadi sudah disampaikan bahwa pada stadion dini ya masih ada peluang untuk dokter SPUG melakukan treatment tapi tadi sarannya diagnosisnya memang betul-betul harus dengan metode yang betul ya pemeriksaan histopatologi untuk 1A1 dan 1A2 bahkan tadi bukti dari dokter Kartika yang disampaikan tadi pada 1A dan 1B itu ternyata hasilnya pada tiga tahun pertama itu simple histerectomy tidak lebih buruk dari radical histerectomy saya kira itu evidence yang cukup baik ya dan mungkin masih perlu di follow up lebih lama lagi tapi dengan evidence itu saya kira itu evidence yang menarik ya buat kita jadi untuk SPUG yang memang di daerah tidak ada konsultan onkologinya dan menghadapi kasus yang dilematis ya saya tidak bisa ditujuk dan bagaimanapun harus di terapi mungkin bisa jadi pertimbangan untuk tetap ditangani dengan sebaik-baiknya saya kira itu yang bisa kita sampaikan sore hari ini semoga bermanfaat buat kita semua dan waktu saya kembalikan kepada dokter kira Indonesia terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih atas perhatian antensi semua peserta assogi semoga apa yang kita diskusikan pada sore hari ini membawa banyak manfaat dan mungkin sedikit yang bisa saya tangkap bahwa dari diskusi sore hari ini stadium dini kanker cervix secara definitifnya ditegakkan dengan konisasi jadi bukan simpel biopsi kemudian untuk tata laksana kanker cervix stadium dini pada prinsipnya adalah operatif dimana perkembangannya yang tadi sudah dijelaskan bahwa ternyata pada stadium 1A dan 1B pada satu studi ternyata tidak terdapat perbedaan yang cukup berbakna dari angka kekambuhannya selama 3 tahun antara yang dilakukan simpel histerectomy dengan dilakukan radikal histerectomy pada kasus yang low risk baik untuk akses pelataran sehat akan dibuka oleh penyelenggara plus 1 setelah acara jadi mohon ditunggu dan mengecek secara berkala akun pelataran sehat kemudian menyelesaikan pebelajaran dengan batas sampai maksimal hari Jumat tanggal 5 Juli 2024 dan kembali saya menginfokkan bahwa tanggal 28 November sampai 1 Desember 2024 Hogi akan menjadi Tuan Rumah Asgo Meeting 2024 dimana akan diselenggarakan di Bali akan ada 7 workshop dan simposium internasional untuk registrasinya dan abstract submission sudah dibuka info lengkap bisa diakses melalui www.arsgo 2024 bali.org dan early birth registration dibuka sampai sebelum 1 Agustus 2024 dan jangan khawatir untuk yang ingin mengulang kembali pembicaraan kita mungkin ketinggalan tadi tidak join dari awal bisa mengakses full video Ashoji di akun YouTube Ashoji begitu juga dengan seri-seri Ashoji yang sebelumnya baik sampai jumpa di Ashoji seri berikutnya kami undur diri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih. Terima kasih.